Sembilan delapan Poin delapan Citra FM Wonosom Dan sekarang kita Bersama Gus Fadulun Selamat siang Gus Fadulun Siang menjelang sore Oke gimana kabar Gus Sehat ya Alhamdulillah sehat Selalu dan terus beraktifitas Menampingi masyarakat Langsung turun ya Ke masyarakat ya Jadi sudah komitmen Saya Yaitu mengacu pada kalimat Demi Allah saya Seperti itu ya Luar biasa sekali Umum daripada kepentingan pribadi ini Mengejauhan tak hanya kan Ya Ini mati aja dan harus Target yang gak tau Pokoknya sebetulnya berjalan Nanti yang tau targetnya itu Yang penting ikhlas Untuk masyarakatnya Pengabdian Pengabdian Oke Dan Sabubay Citra Di warna-warni dimana-warni Tanpa tanpa kecuali Yang sedang menerakan juga via streaming Di jugjastreamers.com Dimanapun berada Untuk hari ini Temanya masih Tentang nilai-nilai Pancasila nih Gus Dimana bulan Juni Adalah bulan Pancasila Katanya seperti itu ya Kan pada 1 Juni Adalah diperingati Sebagai lahirnya Pancasila Nah ini menurut Gus Padron gitu Bagaimana cara yang tepat Memaknai Kelahiran Pancasila ini Gus Untuk masyarakat Terima kasih mas Dan pendengar Radio Citra FM Jadi begini Pancasila ini Bukan berarti Kita berpikir Ke belakang Hari ini sudah Enggak-enggak Masanya untuk berdiskusi Pancasila itu Sudah benar atau tidak Dan sebagainya Itu harus Sudah sekarang Kita terima Seutuhnya Untuk terus Di Ejawantahkan Dalam Kehidupan Sehari-hari Bagi masyarakat Indonesia Secara umum Membumikan Pancasila Menurut saya Hari ini Yang pertama Indonesia ini kan Wajib beragama Dengan Dengan akidah Dengan keyakinan Dengan Semua agama yang Diyakan oleh Indonesia Itu semua Sebetulnya Plek Bisa menjalankan Pancasila 1, 2, 3, 4, dan 5 Ini semua Itu Sudah Teraplikasi Sudah Terlaksanakan oleh Mereka ini semua Kalau ini masih Diperdepatkan Menurut saya Ya tinggal mereka Bagaimana Mbak-mbak seperti Islam Itu ketuhanannya Mbak Esa itu Langsung silahkan Cari dalil Ada yang Allah itu satu Dua Dan sebagainya Semua ada Ada tinggalan Mungkin yang Hindu Yang Kristen Yang Buddha Di sana pasti ada Bahwa ini Karena ini Yang harus kita Yakini benar Bahwa ini Hasil dari Kesepakatan Kesepakatan Bersama Oleh pendahulu-pendahulu Kita yang memang Saat itu Dulu Bukan berarti Bagaimana Bagaimana Mereka Mereka Ini kan memang Ansik Ikhlas Pembuat negara Untuk hidup Bermasyarakat Yang ada Dan Sekian ratus tahun Dari Sekian puluh Sekian beda Pendapat Akhirnya Ketemu di Satu Meja bundar Dan berempuk Akhirnya Hasilah Lahir Pancasila Ini mungkin Yang memang Harus Di Diberingati Termasuk Itu ya Harus Diyakan Dan ini Bagi-bagi Saya Dan bagi semuanya Bagi kami Ini ya sudah Bila Gak usah dirembuk Gak usah diganggu Gugat lagi ya Pancasila ya Udah Pancasila Kalau saya malah Berekstrim Kalau mau ganggu Pancasila Ayo gelut Bahasa-bahasa Ya gelut Karena ini Sudah tidak Maksudnya Remukan itu Tinggal mengaplikasikan Kalau memang Masih belum Codok yang bagiannya Maka dari itu Ya Walaupun Walaupun itu Di Senakam Bancila Memangkan negara Harus hadir Dalam segala hal Termasuk Sesuatu yang Kira-kira akan Mengancam Keberadaan Pancasila Secara umum Itu jadi Bahasa Ini Terkesan Yang masih Berempuk Silahkan Di aplikasi Makna-mana Pancasila Itu Monggo Sesuai Tidak Cuma menghafal Tapi memaknai Gitu Jadi Gimana ya Berarti Kita Bagi yang Umat Islam Busolli Fartodori Aplikasi Pancasila Itu sendiri Memaknai Tuhan Mengakui Tuhan Meyakini Tuhan Dan lain sebagainya Itu Tapi Tapi Mereka 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 Itu Dulu Pengorbanannya Bukannya Sekedar Kita Nanti Akan Gak Materi Habis Saya Gak Bikin Habis Sulit Mencari Saya Tetap Aman Dari Ancaman Cidengan Tapi Belum Tentu Saya Nanti Kalau Tidur Malam Gak Gak Nggak 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 Happy Manusia Kan Terpunya Rasa Khawatir Gitu Itu Maka Gama ini Selain Rumah Itu Jangan Hanya Dengan Dalam Posisi Aman Tapi Kenyamanan Gamaian Itu Oke Gus Ketika Gus Fadun Ini Turun Ke Masyarakat Gus Melihat Nggak Untuk Potret Pengaplikasian Pancasila Di Masyarakat Bagaimana Menurut Gus Terima kasih Secara umum Di Dapil Yang kami Temui Di daerah Di Dapil Semata Saya Nyunsew Bukan berarti Apa Sektarian Kami Ini kan Dari Kader N Pumas Dari Naktutululam Di sini kan Dan Sebetulnya Sama Di Muhammad Di Kelompok Pemuda Ada Kelompok Pelajar Ada Kelompok Kami Konsisten Di Sini Antara Lain Hari Ini Kami Juga Memasang Beberapa Hibah Daerah Langsung Ke Keorganisasi Dan Kami Intervensi Di dalam Judul Itu Mas Bahwa Ini Hibah Kegiatan Untuk Keorganisasi Tapi Harus Jangan Pas Dari Empat Pilar Jadi Tinggal Ngan Wajah Ngetong 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 Peduli Dengan Teman Dengan Itu Bagian Dari Ngejauan Tahan Pancasila Itu Keadilan Sosial Masyarakatan Berdiri Dengan Orang Lain Itu Kami Terus Mudah Bahkan Kemarin Itu Pertama Yang Kemarin Itu Pagi Kegiatan Sama Macan Macan Mama Cantik Oh Iya Saya Udah Berpikiran Kemana Keren Sama Macan 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 Dia yang Masih Senam Dan sebagainya Bersama Disporapar Jawa Tenah Disana Di Fatmawati Sampai jam Sembilan Setelah jam Sembilan Setengah Sepuluh Saya Ketemanggung Ketemu Dengan Komunitas Forum Madras Madras Kabupaten Temanggung Selain Memang Ini Ada Ada Kegiatan Untuk Meningkatkan Kualitas Kepala Madrasah Dinia Setelah itu Ya Juga Ngomong Pancasila Bahwa Ini Dari Pemerintah Ini Hasil Dan Setelah itu Jam Tiga Kami Selesai Langsung Ke Wadah Selintang Wadah Selintang Disana Ketemu Dengan Ansur Sama Tetap Kurang Lebih Empat Pilar Harus Kami Sampaikan Kepada Mereka Bahwa NKRI Ini Harus Dijaga Mati Matian Bukan Hanya Sekejar Karena Ini Rumah Yang Kita Milih Di Bahari Jadi Prinsipnya Kami Terus Akan Selama Baik Melekat Sebuah Jabatan Atau Tidak Menurut Saya Kita Harus Dalam Posisi Tetap Menjaga Nilai Pancasila Ini Mas Oke Indonesia Kan Terjadi Berbagai Macam Suku Agama Dan Ras Bagaimana Menjaga Semangat Persatuan Tersebut Agar Tidak Terjadi Perpecahan Soalnya Di Indonesia Kan Macem-macem Sukunya Juga Banyak Apalagi Sekarang Orang Beda agama Aja Langsung Reboot Itu bagaimana Simple aja Sebetulnya Itu teorinya Mudah Baik Menurut Kita Atau Menurut Allah Suatu Ketika Sohabet Itu Nabi Diingatkan Oleh Allah Itu Sendiri Jadi Ada Orang Masuk Islam Ikut Kuantin Nabi Imannya Top Tapi Dia Enggak Toleran Langsung Menjelek-menjelekkan Tuhannya Orang lain Tuhannya Aku Keren Gini 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 Itu langsung Allah yang menegur Tuhannya Muhammad Jibril Kedomongi 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 Aku Yang Kenong Kenangan Jadi Allah Mengingatkan Kita Bertuhan Beribadah Menyembah Itu Dengan beda Lain-lain Silahkan Sarat Untuk Hidup nyaman Barengan Itu Jangan Mencaci Magi Sesembahan Orang lain Karena itu Sudah dalam Posisi Pasti Mereka Juga Akan Mencaci Sesembahan Kita Dari itu Yang paling Mendasar Itu Sebetulnya Jadi Bahkan Allah Mengingatkan Kepada Lewat Mereka Jibril Artinya Suruh Mengingatkan Itu Ojuk Ngunung Hibatan Hibat Tapi Ojuk Nyalain Ngelelek Sesembahannya Wang Lio Dan Itu Juga Artinya Begini Sekarang Ada Ada Muhammad Dia Ada Rifaiyah Ada Kristen Anda Hidu Anda Buda Dan sebagainya Yang Paling Tepat Itu Jalani Apa yang Kita Punyai Dan Enggak Usah Mengurus Apa Pilih Orang Iya Betul Banget Kecuali Memang Jenengan Hadir Ke saya Umpak Taruh Hajan Jenengan Bidu Motor Jelek Dan Bagainya Ternyata Jenengan Enggak Usah Di aru-aru Biar Aja Barangkali Jenengan Nanti Itu Bapak Fadlon Aku Pengen Beat Motor Ganti Itu Baru Kita Kesana Mengarahkan Itu Jadi Prinsipnya Toleran Itu Sangat Mudah Sangat Gampang Jaga Milik Kita Dan Tidak Tidak Usah Mencaci Makin Menjelajakan Milik Orang Menerindudu Apa yang Milik Kita Ya Gusi Ya Saya Sering Artinya Di Wonosopo Duduk Bareng Di Forum Komunikasi Umat Beragama Di Disitu Duduk Bareng Berdoa Bareng Dan Sebagainya Baik Itu Untuk Kegiatan Apapun Berdoa Untuk Indonesia Berdoa Untuk Wonosopo Ya Sudah Dengan Doa Masing-masing Kegiatan Iya Nyaman Dan Dama Oke Mungkin Untuk Gus Fadun Sendiri Ini Ada gak Sikus Program Yang Dicanangkan Berkaitan Dengan Penanaman Kepancasila Di Dapil Gus Fadun Ini Saya Bahkan Memasang Ke seluruh Organisasi Ada Ini Ada Seratus Paket Kegiatan Seratus Paket Kegiatan Muslimat Paketnya Bahkan Kemarin Dengan Persatuan Singer Wonosopo PSW Saya Ada Disana Juga Kemarin Dengan Masa-masa Itu Saya Hanya Berangkat Dari Sebuah Komiten Bahwa Saya Harus Semaksimal Mungkin Sebisa Mungkin Membersamai Masyarakat Yang Ada Dan Kurang Lebih Tidak Boleh Keluar Dari Empat Pilar Itu Walaupun Nanti Muatannya Ditambah Dengan Kualitas Organisasi Kepemimpinan Bahwa Kepemimpinan Organisasi Apapun Yang harus Di dalam Bingkai Empat Bilar Ini Untuk Mereka Jadi Selain Membersamai Kepangpol Kan Sering Ada Kepangspol Dan Bagaimana Kegiatan Pancasilaan Dan Sebagainya Kami Terus Bergerak Dalam Karena Memang Saya Yang Menyakin Ini Satu-satunya Pegangan Kita Yang Harus Dijaga Bukan Hanya Sekedar Sampai Kita Harus Berkorban Ini Tidak Boleh Ini Harus Di Begarkan Penuh Oke Seperti Agus Oke Nanti Kita Lajik lagi Kita Kejedeikan Dulu Sebentar Jadi Jangan Kepang Masa Tetap Stay Cune Di 98 8 Cita FM Masa Pancasila Satu Nusa Satu Bangsa Satu Bahasa Kita Pancasila Satu Ketuhanan Yang Maha Esa Dua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Tiga Persatuan Indonesia Empat Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan Lima Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia Hayo Kalau Kamu Hafal Pancasila Nggak Jangan Cuma Dihafalin Dong Tapi Kita Juga Harus Mengamalkan Pancasila Di kehidupan Sehari Hari Bersama Pancasila Satukan Indonesia Iklan Layanan Masyarakat Ini Dipersembahkan Oleh Diskom Info Jawa Tengah 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 Lama Sama Jaya Yang udah lulus SMA Mau lanjut kuliah Kemana nih? Masih bingung nih Pengennya sih Ke universitas yang bagus Tapi terjangkau Kira-kira Ada nggak ya? Ya ada banget lah Ke UAD aja Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Aku malah udah daftar Di sana Selain biaya kuliahnya Terjangkau Terakreditasi A Program studinya Menjanjikan Terus ada biaya siswanya Juga loh Yang bener Ada biaya siswanya juga Wih Aku mau Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Membuka pendaftaran Mahasiswa baru Tahun 2022 Pendaftaran dibuka Mulai Januari Hingga September 2022 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Membuka 36 Program studi S1 Kedokteran Farmasi Psikologi Teknik informatika Hukum BGSD Manajemen Dan lain-lain Juga 12 Program studi S2 Serta program Profesi Yang sebagian besar Terakreditasi A Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Pergeruan tinggi Muhammadiyah Yang sudah Terakreditasi A Dengan peringkat K-19 nasional Dari 2000 lebih PTN-PTS Non-fokasi Di Indonesia Yang juga memiliki Jaringan kerjasama Dengan berbagai Institusi dalam Dan luar negeri Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Memiliki dosen Yang sebagian besar Bergelar S3 Dengan suasana kampus Yang sangat islami Dan fasilitas Yang sangat lengkap Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Memiliki jalur masuk Terdiri dari Jalur bebas tes Jalur tes Jalur beasiswa Serta pendaftaran Secara online Tunggu apa lagi Segera daftarkan diri Anda Ke Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Melalui PMB MinOnline.uad.ac.id Hotline 0853 8500 1960 Follow juga Media sosial kami Di TikTok Twitter Dan Instagram Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Jika sakit kepala Segera minum Pol dan mie Sakit kepala Karena migren Redakan dengan Pol dan mie Pol dan mie Pol dan mie Obat sakit kepala Hati senang Pikiran tenang Sakit kepala Kepala tergeda Jika sakit kepala Segera Minum Pol dan mie Pol dan mie Produksi PT Sanbe Pharma Baca aturan pakai Jika sakit Berlanjut Hubungi dokter Jika sakit kepala Segera minum Pol dan mie Pol dan mie Pol, pol, pol Mari kita antisipasi Penyebaran COVID-19 Dengan menerapkan 3M Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga jarak Halo pak Iya mah Nanti pulang kerja Jangan mampir-mampir ya Langsung pulang loh pak Iya iya Pak Joni ditelepon istrinya terus Istrinya pasti kangen buang Itu pak Joni Iya nih Sejak aku beli obat Khusus pria di toko Asyong Istriku Jadi nempel terus Toko Asyong Jalan Ahmad Yanni Nomor 117 Samping rumah makan padang Citra Minang Wonosobo Asyong sentral obat Perkasa Herbal Internasional Berbesar terangkap termurah Menyediakan beragam alat Obat kuat perkasa herbal Paling ampuh Manjur dan mujarab Ayo datang segera Ke toko Asyong Jalan Ahmad Yanni Nomor 117 Samping rumah makan padang Citra Minang Wonosobo Telepon 082 227 471 234 Sekali lagi 082 227 471 234 Asyong Solusi keharmonisan Rumah Tangga Anda Untuk mengetahui produk Asyong Bisa cek di Instagram At Obat Perkasa Wonosobo Wah sehat sekali kok hari ini Tam Ya harus tetap sehat bro Mondar mandir sana kemari Masih kelihatan segar Apa itu resepnya Gak macem-macem lah Bila perlu Minum multivitamin Ultra Cup Untuk membantu Menyegarkan badan Wah 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 Tepat sekali kau Apa itu tadi Ultra Cup Betul Ultra Cup Untuk membantu Menyegarkan badan Bila perlu Minumlah Multivitamin Ultra Cup Ultra Cup Ultra Cup Segar Terbuka Ultra Cup Ultra Cup Multivitamin Produk PT Henson Pharma Baca aturan pakai 98 Point 8 Citra FM Wonosobo Sobey Citra Masih bersama Riki Bibisana Dan kita masih bersama Gus Fadun Komisi DPRD Jawa Tengah ya Gus ya Oke ini masih tentang Pancasila ini Gus Fadun Mungkin ada tambahan Gus Tentang tema kita hari ini Monggo Yang pertama Harus Dipertegas kembali bahwa Mari kita bersama-sama Terutama Pejabat Pemerintah ASN Tokoh Masyarakat Ini harus bareng-bareng Menjaga betul Keberadaan Pancasila ini Karena Kalau hari ini Masih diperdebatkan Itu nanti kita akan Bisa mundur Bahkan pasti Pasti mundur Dan sebagainya Kalau saya Sederhana mas Posisinya Sekarang mungkin Ada beberapa orang yang Berpikiran Pengen Seolah-olah Bongkar kembali Diganti Dan sebagainya Hari ini Jangankan urusannya Sudah Pancasila Bahwa ini sejarah Sudah 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 menorehkan Segala Dan ini adalah Kesimpulan dari Kurang lebih 300 tahun Artinya sebelum Eda Indonesia Sebelum akhirnya Sampai menjadi Kesepakatan ini Dan Sempurnanya mungkin tidak Apapun Sempurnanya Sempurnanya itu Hanya milik Allah Karena begitu Bagi kami yang Islam Bagi yang lain Mungkin juga sama Artinya kesempuruan milik Milik Tuhan Maka dari itu ya Dengan keberadaan Kalau dianggap ada kekurangannya Ya mari kita bareng-bareng Untuk melengkapi Untuk melengkapi Dan sebagainya Jadi Karena ini hanya Tuangan Tuangan sebuah gagasan Yang mungkin sudah melalui Proses Corowong Sudah artinya Orang-orang yang Pijak Dan sebagainya Tapi kalau memuaskan Seluruh manusia Tidak ada caranya Wong Wong apa itu Takdir Allah aja Masih diprotes Nabi Muhammad Yang sudah dilahirkan Menurut Islam itu Sudah disucikan Dari segala hal Ya Manusia Tidak pernah bohong Tidak pernah Apa Itu aja tetap masih Tidak bisa menyelesaikan Semua orang 100% menjadi Sepakat Maka dari itu Saya Menyarankan Ayo bareng-bareng Kalau memang dianggap Masih ada kekurangan Setidaknya kita mulai Pembendaran itu Dari diri kita sendiri Mas Jadi Saya memang Termasuk yang Sederhana Memaknai bagaimana Agar kita Hidup nyaman Ya kita mulai Dari diri kita Dari kita sendiri Rasanya Hampir gak ada teori Mas Saya minta Jendengan harus bagus Sementara saya Lebih parah dari Jendengan Itu kan gak Gak ketemu teorinya Bahasa disana Mungkin Dalam segala hal Harus Ebedak bin nafsi Kalau mau baik Ya kita mulai Dari diri kita sendiri Nanti bisa orang Berpengaruh dengan kita Sehingga Menjadi baik Bahkan saya Kadang-kadang begini Mas Dalam satu organisasi Dia komentar Ini organisasi ini Oh gak jelas Kalau sampai pada diri saya Saya kadang-kadang Langsung Berpendapat begini Udah Kalau begitu Saya tak keluar aja Dari organisasi itu Kenapa Bukan motong mas Tapi saya Justru menyadari diri Jangan-jangan Yang menjadi masalah saya Yang menjadi Tidak genah-genah Itu tipe-tipe Maka Oke Saya tak keluar dulu Monggo Dijalankan Diteruskan Jangan-jangan Masalah itu Ada pada diri saya Sering Bikin satu story juga Jangan pernah Jangan suka Mencaci Dengan kelembagaan Orang lain Dan bagainya Organisasi orang lain Kalau Ternyata itu Dianggap masalah Oleh kita Coba kita yang keluar Dari organisasi Jangan-jangan Yang menjadi masalah itu Kita Iya Karena menyalahkan Orang lain Ini harus begini Harus begini Karena memang Kalau sudah duduk Dengan orang lain Tidak boleh Mas memaksakan Kalau itu uangnya sendiri Silahkan aja Tapi kalau sudah Berembagaan dengan orang lain Tingkat R, B, R, W Apalagi organisasi Apalagi negara Tidak bisa akan Maka saya sadar betul Sebagai bagian Dari pemerintah Memang Belum sepenuhnya Pemerintah bisa Menjalankan Sesuai Harapan Seluruh masyarakat Bahkan mungkin Tidak akan pernah bisa Mas Cuma Kami selalu Membuat keputusan Itu didasarkan Pada rapat Kesimpulan Dari segara pendapat Dari segara fakta Seperti kemarin Covid Itu yang ngomong Sudah Orang-orang kesehatan Hasil Kajian Hasil Sudah Mufakat Jadi Harus mengambil Kesepakatan ini Kalau menyempurnakan Seluruhnya Tidak bisa Maka dari itu Mari Ini ada Pancasila Itu tinggalan Para pendahulu kita Dan harapannya mereka Sebetulnya Ya hari ini Dan Saya sebetulnya Gini mas Coba Dengan Indonesia ini Kalau melihat Potensi Perpecahan Sangat amat besar Dibanding dengan Suriah Dibanding dengan Iran Ada yang mengatakan Begini Suriah itu Islamnya 100% Penganut Imam Shafi 100% Tapi Sampai hari ini Tidak selesai Bahkan sudah Ribuan Nyawa Melayang Melayang Hanya untuk itu ya Bus ya Nah Indonesia ini Islam Hindu Buddha Kristen Karena keranggamannya itu ya Bus ya Islam Itu aja ya Itu nanti ada Mohamad Nanti kesana ada Kejawen Ada kepercayaan Keyakinan Gak usah keluar Wono sobo Itu aja Itu kalau memang Artinya Pikiran Sikap Prilaku Akan selalu Berbicara saya Yang paling benar Gak usah Indonesia Mas Wono sobo Bindangun Kalianget Kepil Itu sebentrok Terus Sampai kapan pun Tidak akan pernah Kita disatukan Sama Pancasila Dan dibinaikan Tugas Makanya Itu harus kita Pegang Dan sebagainya Mungkin Begitu Oke Oke Gus Ini waktunya Tinggal beberapa menit lagi Jadi mungkin Langsung aja Mungkin Gus Fadun Mau menyampaikan Mungkin pesan Dan harapan juga ya Agar masyarakat Ini dapat Menghayati Dan mengamalkan Nilai-nilai Pancasila Terima kasih Mas saya Pengen pesan Begini Di Wono sobo Itu kan Ada komunitas Tokoh masyarakat Tokoh masyarakat Juga ada Giai Ada Dai Dan sebagainya Selain memang Menyampaikan Ini Maulidiyah Ini Rojabiyah Ini Saya sering Di daerah saya Itu kalau Agustusan Jangan hanya Dolalaan Gitu Tapi coba Yuk malamnya Ini Mujadah Besok ada Pengajian Besoknya Orjentung Kalau gak apa-apa Apa bermacam-macam Tapi saya sarannya Jangan bareng Satu panggung Mujadah dulu Lebariku Pengajar Lebariku Ndang Dutan Jangan dicampur Gak etis Gak ada yang melarang Cuma kita Wong Jawa Kan kudu harus Njawa Ada aturannya Maka seluruh Tokoh Yang ada di Wono sobo Itu baik Di tingkatan Masing-masing RT, RW Tau siapapun Ayo bareng-bareng Jaga Pancasila ini Dan kita Aplikasikan Di dalam kehidupan Sehari-hari Insya Allah Kita akan selalu Nyaman Damai Bukan hanya aman Tapi nyaman Damai Dan sebagainya Mungkin begitu Iya oke Terima kasih Atas waktunya Luar biasa sekali Alhamdulillah bisa Langsung ketemu Sama Gus Wadlun Dan bisa menyampaikan Untuk masyarakat Wono sobo Sekitarnya Dan mungkin juga Masyarakat Jawa Tengah Oke Terima kasih Selamat beraktifitas Kembali Selamat tugas Kembali Dan demikian Sobisita Untuk Tokso kita Hari ini Bersama DPRD Jawa Tengah Dan akhirnya Saya Diki Bisara Pamit Wassalamualaikum Ba-ra 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 Ba-ra-ra 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 Ba-ra-ra-ra Ba-ra-ra-ra